Selamat datang kembali di Smart Money Concept Indonesia. Senang sekali melihat teman-teman antusias untuk belajar bersama mengenai market structure. Di grup Telegram kita mapping bersama dan kita cocokkan hasilnya bersama, kita belajar bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sudah kita rencanakan, kita akan recap dulu secara cepat. Selama ini kita sudah belajar mengenai bullish market, bearish market, dan juga trend change. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai valid swing point, kita juga sudah belajar juga mengenai strong and weak, high, dan low. Kemudian lanjut dengan internal structure dan change of character. Dan juga yang terakhir premium versus discount. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita semua belajar poin-poin tersebut se mendetail itu? Tujuannya tidak lain adalah expectational order flow. Maksudnya apa? Tujuannya adalah kita ini dapat memahami order flow. Pergerakan market ini mau ke arah mana? Dan kita ekspektasinya seperti apa? Jadi kita punya ekspektasi terhadap pergerakan market yang ada. Tujuannya adalah itu. Nah, ini kaitannya adalah dengan probabilitas. Dengan kita memiliki ekspektasi, maka kita juga berharap, kita juga memiliki ekspektasi terhadap probabilitas yang dapat kita temui. Begitu. Untuk lebih jelasnya mengenai recap ini, ayo kita pergi ke chat. Sekarang kita akan membahas mengenai expectational order flow. Di sini saya akan membahas mengenai trend change terlebih dahulu. Di bullish order flow, di mana kondisi market adalah uptrend, maka akan relatif selalu terbentuk. Higher high, higher low, dan higher high yang baru. Dan low yang ada merupakan strong low. Nah, apa sih pengertian dari strong low? Strong low merupakan, di sini saya tulis, low yang berhasil menembus high lawannya dan berhasil membuat higher high yang baru. Begitu pula dengan sebaliknya, Apa sih weak high? High berarti itu adalah high yang gagal menembus low lawannya dan justru harga itu tertembus. Nah, di sini saya buat rules-nya. Bisa di screenshot supaya dapat dipahami lebih jelas selanjutnya. Nah, di sini saya juga tulis, strong biasanya itu sebutan lainnya adalah protected, dan weak adalah unprotected. Itu adalah istilah lain di teknikal lainnya. Nah, apa sih ekspektasi kita terhadap market yang seperti ini? Di dalam bullish order flow, kita semua tahu bahwa low-nya adalah low yang strong. Maka ekspektasinya adalah ketika harga mendekati area strong low ini, ekspektasi kita adalah harga tidak ditembus. Melainkan dari titik ini, dari titik low yang strong ini, harga justru menembus ke titik lawannya. Itu adalah ekspektasinya. Begitu pula ekspektasinya untuk yang weak, weak high yang di sini. Ketika market sedang bullish, maka ekspektasi kita adalah higher high yang ini akan ditembus. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika bearish order flow-nya adalah high yang ada merupakan lower high yang ada merupakan high yang strong. Sehingga kita berharap, ekspektasi kita adalah ketika harga kembali ke titik ini, maka titik ini akan bertahan, tidak ditembus, dan justru akan menembus low lawannya. Tentunya ini sekedar ekspektasi ya, trend tidak berlangsung selamanya. Bisa kita lihat di sini contohnya ketika bullish, trend bullish sudah berakhir dan beralih ke bearish, maka kita bisa lihat bahwa justru higher low yang seharusnya strong, yang kita ekspektasinya adalah strong, tidak ditembus, malah justru ditembus. Akan tetapi di case ini, ya tetap low yang ini merupakan low yang strong, hanya saja ditembus. Nah, karena sudah berhasil menembus, maka higher high yang ada sekarang sudah menjadi higher high yang strong. Begitu. Saya harap konsep simple ini bisa dipahami supaya kita tahu bagaimana ekspektasi kita terhadap trend yang ada di market. Oke, selanjutnya saya mau membahas mengenai ekspektasi kita di topik yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu premium dan discount. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita akan lebih bijak untuk buy ketika harga berada di area discount, dan sebaliknya sell ketika di area premium. Akan tetapi pertanyaannya apakah boleh ketika kita melakukan buy di area premium? Ya, tentu saja bisa. Akan tetapi kita harus memanage ekspektasi kita bahwa ketika kita buy di area premium, maka probabilitasnya akan menurun. Apakah masih bisa? Ya bisa saja. Dan juga ekspektasi mengenai change of character-nya. Ketika kita lihat, oh terjadi bullish change of character, berarti ini menandakan suatu bertanda bahwa mungkin pullback sudah berakhir dan swing run sudah dimulai. Akan tetapi kalau harga berada di area premium, maka kita harus memiliki ekspektasi bahwa change of character yang terjadi itu merupakan sinyal yang palsu. Bisa terjadi kemungkinan. Contoh di case ini kita bisa lihat terjadi bullish change of character, tapi yang terjadi adalah sinyal ini palsu. Jadi pullback-nya masih terus berlanjut ternyata sampai ke titik ini, sampai ke bawah. Baru setelah bullish change of character di area discount, baru harga melanjutkan swing run. Jadi kita harus memiliki ekspektasi yang jelas di sini. Dan selanjutnya saya ingin membahas kembali secara singkat mengenai perbedaan change of character dan trend change. Beberapa masih kebingungan dan ketukar ya. Nah di sini anggaplah kita berada di satu time frame, anggap saja di time frame H4. Kalau trend change, berarti ada perubahan trend. Di sini kita bisa lihat contohnya, harga mengalami uptrend, higher high, higher low, higher high, tembus lagi ke atas, higher high lagi, bullish. Kemudian higher low yang ada ditembus, sehingga trendnya sekarang resmi menjadi bearish. Nah ini kita namai dengan trend change. Trend change terjadi ketika ada strong, di kasus ini, di contoh ini adalah strong low, itu ditembus. Maka marketnya bias kita sudah menjadi bearish. Angkat tetapi berbeda cerita dengan change of character. Kita tahu change of character kaitannya dengan internal structure, berarti structure yang berada di dalam swing. Contohnya di sini. Di sini kita bisa melihat, di sini terjadi bearish change of character. Tapi bagaimana trendnya? Trendnya masih uptrend. Tapi karakternya, karakter internalnya itu sudah beralih ke bearish. Begitu. Jadi saya harap semuanya, kita semua bisa membedakan antara trend change dan change of character. Ini masih terjadi dalam satu time frame. Jadi dalam satu time frame, trendnya masih bisa uptrend. Namun, bisa terjadi, sudah terjadi bearish change of character. Kita semua tahu, change of character itu menandakan penanda awal bahwa mungkin sudah terjadi, swing sudah berakhir dan pullback sudah dimulai ataupun sebaliknya. Pullback sudah berakhir dan swing run akan berlanjut. Begitu. Saya harap semuanya bisa mengerti, bisa lebih jelas. Dan setelah ini, setelah semuanya sudah lebih jelas, kita akan masuk ke topik utama. Banyak sekali pertanyaan mengenai time frame. Salah satunya adalah, berapa sih time frame terbaik untuk ketika kita trading, untuk gaya swing trading, untuk scalping. Dan berapa sih time frame yang dipakai untuk mapping swing structure. Berapa sih time frame yang dipakai untuk mapping internal structure. Dan juga time frame mana sih yang dipakai untuk entry dan juga TP dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar mengenai multiple time frame market structure untuk menjawab itu semua. Seperti biasa, kita berangkat dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih itu multiple time frame analysis? Seperti dengan istilahnya, yaitu kita menganalisa time frame-time frame yang ada. Mulai dari time frame yang paling tinggi sampai dengan time frame paling rendah. Kita terlebih dahulu harus tahu hal ini, bahwa time sama dengan power. Apa itu artinya? Bahwa semakin tinggi time frame yang ada, maka powernya, kekuatannya itu akan semakin tinggi. Berarti, higher time frame akan memiliki power atau kekuatan yang lebih tinggi ketimbang lower time frame. Berapa sih high time frame-nya, berapa sih lower time frame-nya, itu tidak ada patokannya. Yang pasti, semakin tinggi time frame, powernya, kekuatannya itu akan semakin kuat ketimbang time frame di bawahnya. Kemudian, kita juga mengenal istilah fraktal. Apa itu fraktal? Fraktal itu berarti, apa yang terjadi di higher time frame juga akan terjadi di lower time frame. Sama persis. Kemudian, ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam multiple time frame analysis. Sebelumnya, kita tahu bahwa sebuah run itu akan terbagi menjadi impulsif run dan corrective run, atau pullback, ataupun retracement. Nah, ini adalah prinsip yang paling penting, yaitu bahwa sebuah run di dalam higher time frame itu merupakan trend di dalam lower time frame. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Dan, dengan demikian, sebuah run di higher time frame itu akan dimulai pergerakannya dari lower time frame. Dua hal ini, dua poin ini, ini merupakan prinsip dasar yang harus kita pahami. Nah, apa sih tujuan dari kita melakukan multiple time frame analysis? Kenapa nggak satu saja? Kenapa harus repot-repot mulai dari higher time frame sampai dengan lower time frame? Kenapa kita harus melakukan top-down analysis? Tujuannya yang pertama adalah supaya kita tahu apa sih pergerakan yang terjadi di higher time frame. Kemudian, setelah kita tahu pergerakan di higher time frame, maka kita dapat, dengan yakin, kita dapat lebih yakin untuk entry di lower time frame, di time frame yang lebih kecil. Dengan demikian, tujuan dari itu semua adalah kita mendapatkan risk reward ratio yang optimal. Kenapa? Karena kita mengincar pergerakan di higher time frame, contohnya misalkan di H4, kita mengincar pergerakannya, tapi kita masuk di awal-awal, di time frame, di lower time frame. Kita semua tahu, semakin tinggi time frame, maka jumlah pipsnya, pergerakannya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, di lower time frame, pergerakannya pun akan semakin kecil. Kalau kita berhasil menangkap pergerakan awalnya di lower time frame, dengan jumlah pergerakan, dengan nominal pergerakan yang kecil, dan kita berhasil mencapai target di higher time frame, maka kita akan mendapatkan risk reward yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita sebutkan, kita pernah sama-sama belajar di awal bahwa risk reward yang ideal adalah minimal 1 banding 5 di metode SMC ini. Nah, hal itu bisa tercapai kalau kita menerapkan ilmu ini, yaitu multiple time frame analysis. Oke, untuk lebih jelasnya, kita kembali lagi ke chart. Nah, di chart sudah saya gambarkan mengenai multiple time frame market structure secara sederhana. Di sini kita memakai satu set time frame, yaitu D1, H4, M15, dan M1. Ini tidak patent, kita bisa memakai set time frame yang lainnya. Dan di sini, teman-teman bisa screenshot layar ini supaya nanti dipelajari pelan-pelan mengenai label-labelnya dan keterangan-keterangannya, rules-rulesnya. Oke, sambil itu kita coba jalani bersama ya. Kita memakai patokan dari H4 terlebih dahulu, time frame yang paling sering kita pakai untuk mapping swing structure. Di sini kita bisa lihat bahwa H4 mengalami impulsive run, kemudian setelah impulsive run, maka di time frame H4 ini pasti akan ada saatnya mengalami pullback. Bagaimana kita tahu pullback sudah dimulai? Kita dimulainya dari terjadinya change of character di H4. Nah, change of character di H4 itu merupakan trend change di M15. M15. Kita semua sudah belajar bahwa change of character di higher time frame itu merupakan trend change di time frame yang lebih bawah, di lower time frame. Begitu. Jadi, ketika impulsive run, maka M15 juga akan mengikuti trend yang ada yaitu bullies. Ketika di H4 berubah mengalami change of character menjadi pullback, maka di M15 trend yang ada berubah dari bullies menjadi bearish. Kemudian, setelah pullback, maka akan ada saatnya harga mengalami impulsive run lagi. Bagaimana kita tahu impulsive run sudah dimulai? Dimulai dari, kita tahu dari adanya bullies change of character di H4. Bullies change of character di H4 itu berarti trend change di M15. Begitu. Di sini saya berikan label supaya lebih jelasnya, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Kemudian lanjut, sama. Sama, kemudian kita beralih di case ini. Seperti tadi, di H4 kita bisa lihat mengalami pullback. Kita berharap bahwa akan ada saatnya di H4 ini pullback sudah berakhir. Kita berharap pullback sudah berakhir. Dan swing run akan berlanjut. Ditandai dengan bullish change of character di sini. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Harga menembus. Kita semua belajar bahwa kita memiliki ekspektasi, namun bisa saja market tidak mengikuti ekspektasi kita. Di salah satunya di case ini. Di sini ternyata harga menembus ini, menembus lower high yang strong ini. Dan dengan demikian, H4 yang ada menjadi downtrend. Nah, dengan demikian kita bisa lihat, saya beri label di sini. Yang awalnya adalah, kita kira adalah pullback, sekarang menjadi impulsive run. Begitu. Tetapi prinsipnya sama. Impulsive run tidak berlangsung selamanya. Akan ada saatnya impulsive run berubah menjadi pullback. Dari mana kita tahu pullback sudah dimulai? Kita tahu, itu semua dimulai dari change of character. Change of character di H4 itu merupakan trend change di M15. Dan seterusnya. Dan sampai saatnya, di H4 berubah lagi menjadi bullish. Nah, kurang lebih sama. Nah, di sini kita sama. Di sini kita mau zoom. Kita sudah sama-sama belajar mengenai fraktal, yaitu apa yang terjadi di higher time frame juga akan terjadi di lower time frame. Berarti, kita tahu bahwa seperti yang kita ketahui tadi, ketika H4 ingin melanjutkan swing-nya, pullback sudah berakhir dan swing sedang dimulai. Kita semua tahu itu dimulai dari change of character di H4. Nah, ini kita bisa zoom lagi. Kita bisa melihat ini adalah trend change di M15. Kita semua tahu, bearish di M15 menjadi bullish. Nah, dari mana kita tahu bahwa... Ini, contoh di case ini ya, di sini. Dari mana kita tahu bahwa M15 ini impulsiflannya sudah berakhir dan M15 akan mengalami retracement atau pullback. Oke, kita melihat dari change of character di M15. Nah, change of character di M15 itu merupakan trend change di M1. Jadi, kurang lebih sama ya. Case-nya tadi H4 pasangannya dengan M15. Sekarang M15 juga pasangannya dengan M1. M1. Semua rules-nya sama, hanya diturunkan saja time frame-nya. Jadi, dari pair pasangan H4 dan M15 yang tadi, itu semua sama. Jika kita turunkan, kita zoom in dengan pasangan M15 dan M1. Jadi, tadi yang saya katakan ya. Jadi, dari mana kita tahu pergerakan M15 sudah berubah, itu dimulai dari change of character di M15 dan trend change di M1. Nah, itu tadi kalau kita zoom in. Nah, sebaliknya juga sama ketika kita zoom out. Kita semua tahu, trend di H4 ini, bullish trend di H4, kemudian trend change di H4 ini, dan kemudian beralih lagi jadi bullish, itu semua merupakan suatu pergerakan. Trend bullish di H4 itu merupakan hanya satu sebuah impulsif run di D1. Kemudian, perubahan trend yang terjadi di H4 itu merupakan change of character di D1. Dan juga downtrend di H4 ini, itu merupakan counter trend di D1. Jadi, kita bisa melihat ya, di D1 seperti ini, kemudian di H4-nya seperti ini, kemudian ketika kita zoom, di M15-nya adalah seperti ini. Polanya sama semua, dan itulah prinsip utama dari multiple time frame market structure. Saya harap teman-teman semua tidak terlalu sulit untuk memahaminya, dipahami saja pelan-pelan, dan dibaca label-label yang ada dan keterangan-keterangannya. Nah, kalau kita melihat peran dari masing-masing time frame, tiap time frame itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Kalau kita memakai set time frame-nya tadi, maka kita bisa membagi perannya sebagai berikut. Di D1, itu kita melihatnya sebagai higher time frame perspective. Jadi, kita memiliki perspektif yang luas. Kemudian, untuk H4, kita memakainya sebagai naratif. Maksudnya apa? Kita bisa bercerita bahwa di H4 itu kondisinya sedang seperti ini. Kemudian, ketika kita turun di M15, itu berarti kita lebih melihat lagi kondisi terkini. Oke, H4 sedang mengalami, misalkan mengalami swing run. Di M15-nya berarti sedang mengikuti bias-nya yang terbaru, seperti yang kita contoh tadi di chart tadi. Kemudian, kita turun lagi ke M1, itu untuk menentukan entry kita. Jadi, kita entry itu di time frame terkecil, supaya kita bisa mendapatkan move di higher time frame. Jadi, setiap time frame memiliki perannya sendiri-sendiri yang tidak bisa kita lewatkan. Dan, bagaimana kita memposisikan diri? Kita tahu bahwa kita harus memiliki bias terhadap arah market. Kita harus memiliki, kita harus mapping sehingga kita memiliki bias terhadap market. Apakah market sedang downtrend ataupun uptrend. Akan tetapi, walaupun kita memiliki bias terhadap arah market, tetapi kita juga harus bisa menjaga diri kita untuk tetap netral. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, market itu bisa melakukan, walaupun kita memiliki bias, kita sudah mapping swing structure, tapi market ya bisa bergerak semangunya. Market, kita tidak bisa mengatur arahnya. Yang harus kita lakukan adalah, kita tetap memiliki bias, kita memiliki pandangan bahwa market oke, uptrend, tetapi kita juga harus beradaptasi. Bila suatu saat market tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ekspektasi order flow kita, maka kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti market. Ketika market mulai beralih menjadi bearish, maka kita harus mengubah pandangan kita sesegera mungkin menjadi bearish, ya sesuai dengan rule mapping swing structure kita itu. Jadi kita harus pandai memposisikan diri kita. Di satu sisi kita harus memiliki bias, tapi di satu sisi kita juga harus tetap netral, supaya kita bisa beradaptasi dengan market yang ada. Oke, mungkin itu dulu untuk prinsip-prinsip dasar dari market structure, multiple time frame market structure kali ini. Untuk berikutnya, kita akan coba untuk melakukan mapping, multiple time frame market structure di real chart. Oke, see you on next video. Selamat menikmati. Selamat menikmati.